Kami akan menc Government aksi yang lebih besar Jangan Bersirai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam untuk mengatur lebih jauh perusahaan media sosial seperti Twitter hingga Facebook.js. Bahkan Trump tak segan untuk menutupnya. Hal ini terjadi sesaat setelah Twitter untuk pertama kalinya memberikan cap kepada cuitan Trump. Cap tersebut adalah sebuah peringatan agar pengguna mengecek fakta terlebih dahulu, cuitan Trump. Setelah cuitannya dibelebel peringatan oleh Twitter, karena dianggap menyesatkan, Presiden Donald Trump mengancam akan menutup perusahaan media sosial. Ancaman ini dibuat Trump lewat cuitan di akun Twitternya dan mengungkit anggapan pendukung Partai Republik bahwa media sosial memiliki bias anti-konservatif. Cuitan Trump dianggap melanggar kebijakan Twitter saat soal informasi yang kredibel, termasuk membatasi penyebaran informasi yang berbahaya. Tidak lama setelah cuitan tersebut, petinggi gedung putih mengatakan Trump akan menandatangani keputusan eksekutif terkait perusahaan media sosial pada hari Kamis lalu. Tapi petinggi tersebut tidak memberikan detail lebih lanjut. Tidak diketahui apakah Trump memiliki wenang untuk menutup perusahaan media sosial. American Civil Liberties Union mengatakan, amandemen pertama membatasi tindakan yang bisa dianggap Trump untuk mengatur perusahaan media sosial. Ancaman Trump ini sedikit mengagetkan mengingat Twitter adalah platform media sosial favoritnya. Ia memiliki lebih dari 80 juta follower dan sering menggugah cuitan hingga beberapa kali dalam sehari. Konflik antara Trump dan Twitter dimulai ketika beberapa hari lalu cuitan Trump tentang pemungutan suara melalui surat mendapat label peringatan dari Twitter karena dianggap menyesatkan setelah dicek faktanya. Begitu tahu cuitannya ditandai menyesatkan oleh Twitter, Trump langsung murka. Lewat beberapa cuitan selanjutnya, Trump langsung menuduh Twitter telah mengganggu pemilu 2020 di Amerika Serikat. Trump mengatakan di cuitannya bahwa Twitter benar-benar melumpuhkan kebebasan berpendapat dan saya sebagai presiden tidak akan membiarkan itu terjadi. Berita tersebut, orang-orang yang dipercayaan, dipercayaan media sosial seperti Twitter mengambilkan kebebasan berdasarkan kebebasan berdasarkan teori bahwa mereka platform neutral. Saya biasanya menggunakan panggap Twitter, saya menggunakan media sosial. Tapi saya menunjukkan sesuatu dan setelah hari, setelah hari, setelah menitutupan, semua orang menulis tentangnya. Jadi saya dapat menggugah cita bahan-bukti, dan itu sangat penting. Jangan lupa subscribe, like, komen, save, hit, share.